Sejumlah pemuda berunjuk rasa menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan. Pengunjuk rasa pemuda yang tergabung dalam Komite Rakyat Demokratik melakukan aksi demonstrasi di jalan perbatasan kota Makassar dan Goa berlangsung panas. Video aksi unjuk rasa yang beredar di media sosial memperlihatkan pengunjuk rasa bersih tegang dengan pihak kepolisian. Sambut Presiden Jokowi, pengunjuk rasa nyaris adu jotos dengan polisi bahkan dalam video yang terpantau terkini, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024, pengunjuk rasa nyaris adu jotos dan salah seorang pengunjuk rasa terjatuh. Dalam video yang diunggah at makassar.vok tertulis narasi bersih tegang antara pihak kepolisian dan pengunjuk rasa dari Komite Rakyat Demokratik menyambut kunjungan Jokowi ke Sulsel siang tadi. Pihak kepolisian melakukan wewenangnya lantaran unjuk rasa itu dinilai mengganggu arus lalu lintas di jalan perbatasan kota Makassar dan Goa. Sambut Presiden Jokowi, pengunjuk rasa nyaris adu jotos dengan polisi di mana selama di Sulawesi Selatan, Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja di lima kabupaten yakni Kabupaten Bon, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Takala. Di Kabupaten Bon Jokowi melakukan kunjungan ke pasar tradisional, peninjauan-peninjauan program pompa air di Desa Jalil. Di Kabupaten Sinjai, Presiden Jokowi mengunjungi pasar tradisional dan peninjauan RSUD, kemudian menginap Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya akan melakukan peninjauan pompa air di Desa Layoa dan RSUD Prof. Anwar Makatutu Kabupaten Bantaeng. Di Kabupaten Takala, Presiden Jokowi akan meresmikan bendungan Pamakulu. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!